Lele goreng crispy Assalamualaikum, kembali lagi bertemu dengan saya Di video kali ini saya akan membagikan resep yaitu cara menggoreng lele Tetapi lelenya itu tidak hancur dan tetap utuh ya bunda Yang pertama, kita akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu Untuk bumbu saya menggunakan 7 siung bawang putih, 1 siung bawang merah Kemudian akan saya tambahkan garam Untuk garamnya itu 1 sendok teh saja Dan tambahkan juga ketumbar bubuk Setengah sendok teh Ini saya menggunakan instan atau bubukan seperti itu ya bunda Agar mudah saja nanti Kemudian ada juga kunyit Untuk kunyit saya menggunakan instan juga Kira-kira saja seberapa Nah ini bumbunya sudah ada di copek semua Selanjutnya kita tinggal menghaluskan Langsung saja kita haluskan bumbunya seperti ini Nah ini bumbunya sudah halus Seperti ini Nah ini bumbunya sudah halus ya Kemudian akan saya tambahkan air Cukupnya saja Ulek-ulek lagi Agar bumbunya itu tidak ada yang menempel di copek Nah kemudian akan saya tambahkan Penyedap rasa Tambahkan sedikit saja Nah cukup segini Ini akan saya sisihkan dulu Dan saya akan mengambil lelenya Ini dia lelenya yang sudah dipersihkan Untuk lele ini tadi Saya hanya menggunakan Enam Setelah itu langsung saja Kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tuangkan seperti ini Tuangkan semuanya Ini saya cuci copeknya Karena apa itu eman-eman ya bunda bumbunya Nah masukkan lagi seperti ini Setelah itu kita Uleni Agar bumbunya itu meresap Dalam satu persatu lele yang sudah Sudah dibersihkan tadi Seperti ini ya bunda Ini kita diamkan Atau kita marinasi terlebih dahulu Saya simpan ke dalam kulkas terlebih dahulu Dan selanjutnya Saya akan menyiapkan Tepung untuk menggoreng Nah ini dia Kasih lele yang sudah Saya marinasi Kurang lebih 15 menit tadi Insya Allah Bumbunya sudah meresap Nah seperti ini ya Kemudian Di sini saya Menyiapkan Rampan Atau laser Yang ukurannya itu Lumayan besar Dan lelenya Akan saya tata Satu persatu di sini Sedikit kasih Sisa bumbu Marinasi tadi Seperti ini Kemudian Setelah itu Langsung saja Tuangkan Tepung beras Untuk tepung beras Saya menggunakan instan juga Tidak membuat sendiri Langsung saja Taburi tepung beras Di atasnya Seperti ini Kemudian Balik-balik Seperti ini Lelenya Sambil tepungnya itu Dibaluri Di atas lele Di sisi atas Maupun sisi bawah Seperti ini Bulat-balik Lelenya Dan balurkan Tepung ke lele Seperti ini Nah ini Saya rasa Masih Kurang ya Akan saya Tambahkan Tepung Lagi Untuk tepungnya Masih sama Yaitu Tepung beras juga Jadi Saya hanya Menggunakan Full tepung beras Tanpa Campuran tepung Apapun Seperti ini Ini dulu saja Kemudian Kita ratakan Lagi Seperti ini Seperti ini Nah kurang lebih Hasilnya Seperti ini Ya bunda Ini berarti Lele Sudah siap Untuk Kita goreng Selanjutnya Ini kebetulan Tadi saya Sudah memanaskan Minyak Saya cek dulu Nah Minyaknya Sudah sangat panas Ini Saya kecilkan Dulu apinya Kemudian Langsung saja Masukkan lele Masukkan Menghilang Seperti ini Agar nanti Cukup banyak Wajahnya ini Mau ya Ini saya goreng Tiga terlebih dahulu Nah untuk Proses penggoreng Menggorengnya Apabila Lele Belum kelihatan Coklat Atau matang Jangan dibalik ya Nanti Bisa Berpengaruh juga Dengan hasilnya Atau Lele Itu akan Hancur Jadi tunggu dulu Agar benar-benar Warnanya Itu juga Berubah menjadi Coklat Nah ini Warnanya Yang bawah itu Sudah Kelihatan Berubah menjadi Ata coklat Nah Ini bisa langsung Kita balik Enak sekali kan Tidak Membaliknya Apabila Sudah benar-benar Matang Bentar Saya akan Menggunakan Erok-errok Soalnya ini Agak susah Ya Bina Apabila Menggoreng Lele Seperti ini Jangan terlalu Cuklat susah Karena Biasanya Apinya itu Agak Meletup Meletup Bagi bahaya Seperti ini Ini Tunggu juga Jangan Dipulat Kalik terus Tunggu Hingga Warna Itu Berubah menjadi Agak Coklat Seperti Tati Ini Akan Coba Kita Lihat Ini Sudah Coklat Berarti Sudah Matang Ya Binda Langsung Saja Matikan Api Kompor Dan Kiriskan Seperti Ini Hasilnya Sangat Cantik Sekali Kan Tidak Hancur Dan Sangat Lurus Lurus Lele Ini Bisa Langsung Tiriskan Dan Disajikan Sekian Dulu Video Dari Saya Selamat Mencoba Dan Wassalamualaikum Di Terima kasih telah menonton